Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan ya guys nah sebat mimin yang dimana di episode kali ini ketika Nana dan juga Dewa akan pergi ke acara pernikahan dari Alia dan juga Pajar namun ketika di dalam perjalanan mereka pun mendapatkan sebuah hambatan bukan hanya Dewa dan juga Nana saja yang mengalami sebuah musibah namun penghulu yang akan mengijabkan Pajar dan juga Alia pun mendapatkan kecelakaan karena bertabrakan bersama dengan Dewa dan juga Nana ya guys hingga akhirnya kali ini penghulu itu pun masih belum bisa sadarkan diri dan begitu juga dengan Nana yang saat ini masih pingsan terpaksa Nana dan juga penghulu itu pun akhirnya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ya guys dan tentu saja Dewa dan juga Nana terlambat dalam acara tersebut namun guys sepertinya akan batal acara pernikahan antara Pajar dan juga Alia yang dimana kali ini ketika mereka mendapat kabar tentang Nana yang tengah berada di rumah sakit ya guys tiba-tiba Pak Noval dan juga para Buwana pun akhirnya meluncur untuk melihat putrinya yang saat ini tengah dirawat nah sahabat mimin tentu saja hal tersebut membuat semua anggota keluarga Buwana panik ketika mendapatkan kabar dari Nana yang saat ini masih saja belum sadarkan diri akibat mendapatkan benturan ketika bertabrakan dengan mobil itu namun kali ini juga tentu saja Pajar dan juga Alia pun sangat begitu kesal ya guys karena akhirnya acara mereka tidak bisa diselenggarakan pada hari itu dan Kevin tentu saja sangat begitu bahagia karena pernikahannya tanpa dia rencanakan gagal sendiri nah sahabat mimin kira-kira apa lagi yang akan terjadi di episode selanjutnya ya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati